Intro Dalam pelaksanaan upacara persembahyangan Api diwujudkan dengan dupa dan dipa Dupa adalah sejenis harum-haruman yang dibakar sehingga berasap dan mengeluarkan bau yang harum Sedangkan dipa adalah pedupaan atau api yang digunakan memuja oleh para sulingi Api, dupa, dan dipa melambangkan pemujaan kehadapan Dewa Agni sebagai manifestasi dari Tuhan Yang Maha Esa Api atau dupa dan dipa memiliki sifat sebagai penerangan yang memberikan penerangan dari berbagai macam kegelapan Dalam ajaran agama Hindu kata api juga disebut apui, agni, atau wahni Perubahan kehidupan manusia terjadi karena api yang ada di dalam dirinya Sedangkan perubahan yang terjadi pada alam semesta sebagai akibat dari api yang bersumer pada matahari Ajaran Samkhya memperhitungkan matahari memiliki bilangan 21 dan api diperhitungkan memiliki bilangan 3 Bilangan 3 adalah bilangan yang menurut keyakinan umat Hindu dipandang memiliki nilai yang istimewa atau sakral Manifestasi Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki fungsi sebagai pencipta semua yang ada ini disebut Dewa Brahma Untuk memohon kesucian dalam melaksanakan persembayangan, umat Hindu juga memfungsikan api sebagai sarananya Fungsi api selain sebagai saksi saat umat Hindu melaksanakan upacara agama Pendeta pemimpin upacara, perantara pemuja dengan yang dipuja dan api Berfungsi sebagai pembasmi segala kekotoran diri dan pengusir roh jahat Tentang fungsi api sebagai pembasmi atau penumpas musuh yang dilindungi oleh roh jahat Melenyapkan kesedihan dan menyucikan upacara yadnya dijelaskan sebagai berikut Apabila diperhatikan syair kitab suci tersebut Dengan jelas dapat disimpulkan bahwa api sebagai wujud Dewa Agni Memiliki fungsi untuk menumpas atau mengusir atau menetralisir kekuatan-kekuatan roh jahat dalam kehidupan ini Di samping itu juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk menyucikan hati umat manusia Dan menyucikan segala upacara yadnya yang dinodai oleh kekotoran Terima kasih telah menonton!